Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di RKM TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video mengenai kelebihan apa saja yang menjadi keunggulan dari TV TCL di seri Kelet berukuran 43 inchnya di tipe 43C645. Dan seperti biasa di sini, untuk video penjelasan mengenai kelebihan TV, kita akan juga menjelaskannya apa saja menjadi keunggulan dari TV ini, dan terakhir nanti kita akan spill harga terupdate-nya. Tapi sebelum video dimulai teman-teman ya, jangan lupa untuk kalian terus di channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta balik. Dan kembali-basi lagi, kita langsung saja ke kelebihan yang pertama. Jadi ini dia tampilan dari TV TCL dengan fitur Kelet-nya teman-teman ya, di tipe 65C645. Nah, tentu kalian sangat puas ya ketika melihat warna dari gambar TV TCL ini memiliki kualitas warna yang sudah support dengan Quantum.LED. Dengan harga yang cukup kompetitif ya, di ukuran 43-nya, TV ini memiliki tampilan layar dengan teknologi Kelet. Di sini kita bisa lihat ya, untuk keunggulan pertama dari TV Kelet TCL ini tentu dari segi kualitas layarnya ya. Kita bisa lihat resolusi 4K-nya memiliki tampilan warna yang cukup jernih, dilengkapi dengan brightness yang cukup bagus ya, cukup tinggi juga kontrasnya. Yelah, teman-teman ya, karena sudah menggunakan teknologi Kelet, tentunya pergerakan gambar, warna, dan tampilan layarnya sangat oke. Kita bisa lihat ya, tampilan gambarnya pun sangat cerah, warnanya pun juga sangat pas ya. Di komposisi warna pun juga dia sudah sangat bagus sekali, karena sudah menggunakan teknologi Quantum.LED. Jadi, kita bisa lihat, ini dia tampilan warna dari TV DCL di seri Kelet-nya. Sangat suka, teman-teman ya, melihat tampilan warna dari TV-nya. Nah, oke, itu dia untuk kelebihan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke kelebihan yang kedua. Untuk kelebihan yang kedua di sini, tentu dari segi tampilan, teman-teman ya. Di TV ini sudah support dengan frameless, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Jadi, sangat cool sekali ya, ketika kalian membeli TV ini, melihat tampilan TV-nya tentunya sangat pas sekali, tanpa pembatas di bagian pinggirannya. Jadi, menambah kesan elegan dan mewah di bagian pinggiran TV-nya, teman-teman ya. Untuk ketebalan TV pun, di sini saya juga sangat menarik banget ya, melihat tampilannya. Tentunya sangat tipis sekali, kalau kita perhatikan dari samping, tampilannya itu sangat slim. Dan untuk penutup di bagian belakangnya ini, dia menggunakan full metal. Sehingga kalau dari segi ketahanan, sudah tidak perlu diragukan lagi, teman-teman ya. Dengan harga yang sangat kompetitif, dia mampu memberikan tampilan yang bagus dan kokoh tentunya. Dari segi penutup belakang, kita bisa lihat dia menggunakan bahan plastik. Jadi, ini untuk menanggulangi terjadi konfetting ya, ketika dipegang. Kalau besi itu kan kadang-kadang bisa nyetrum ya, makanya ini di bagian ini, dia di bagian mesinnya, tidak menggunakan bahan metal. Ventilasi pun juga sudah ada, jadi untuk fitur overheat ketika TV-nya panas pun, juga sudah aman ya, karena di sini juga ada bagian pengeluaran untuk panasnya. Monting mereka juga pun sudah ready di sini, dan untuk konsumsi listrik dari TV ini, saya bisa cek ya, kurang lebih di 130 Watt. Karena dia menggunakan teknologi kilat, tentunya kecerahan warna dan penerangannya pun, juga membutuhkan listrik yang lumayan ya, di kisaran 130 Watt. Oke, itu dia untuk kelebihan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelebihan yang ketiga. Jadi, kelebihan yang ketiga, di sini tentu dari fitur gaming-nya teman-teman ya, untuk kualitas layarnya, dari TCL mengklaim ini sudah support dengan HDMI 2.1. Jadi, untuk refresh rate pun, dia sudah diklaim software-nya mencapai 120 Hz. Saya nggak tahu apakah itu update, ataupun software, ataupun hardware-nya, tapi diklaim dia sudah memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Dia juga sudah support dengan MIMC, DTS, dan Bezelless ya, untuk tampilannya. Saya jelaskan tadi. Dan fitur gaming-nya dia ada AMD Freezing, ada Gaming Indoleficient, dan sudah support dengan 120 Hz game accelerator ya. Accelerator namanya ya, kalau nggak salah ya. Itu dia, untuk pergerakan gambar dan game-nya. Jadi, fitur TV ini juga sudah sangat komplit sekali ya. Mungkin kalian bisa langsung coba ya, ketika ingin mengetes dengan PS5, ataupun yang lain. Dan untuk color picture yang lupa saya jelasin tadi, dia sudah support, diklaim sudah support dengan HDR10 ya, sesuai dengan katalog yang dijelaskan di sini. Di POP-nya ya, di bagian samping ini semua sudah dijelaskan ya, fitur-fiturnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi, DCL di seri 65C, 645D, 43C, 645D. Jadi, 43 inch ini sudah mewakili semua, maksudnya, bahkan brand S pun, saya rasa fiturnya masih kalah jauh dengan seri ini ya, padahal harganya ini sudah sangat murah sekali. Oke, dan langsung saja saya spill untuk yang fitur yang terakhir, tentunya dari segi speakernya ya. TV ini juga sudah diklaim, sudah support dengan Dolby Atmos. Nah, menurut kalian seperti apa? Kalian bisa lihat, nanti lihat tampilannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke fitur yang selanjutnya. Fitur yang selanjutnya, tentu fitur Dolby Atmos. Ya, ya, Google TV-nya atau OS Google TV. Ya, di Google TV ini sangat bagus, teman-teman ya, untuk fitur-fiturnya. Kita bisa lihat di sini, untuk dari segi aplikasi, karena dia belum dikoneksikan dengan akun Google, jadi aplikasinya belum sekomplet ketika sudah terkoneksi dengan akun Google. Di sini, untuk aplikasi-aplikasi pun juga lebih banyak ya. Kalian bisa menambahkan aplikasi juga di Google Play Store-nya. Di sini dia ada aplikasi Netflix, TCL Channel, YouTube, Prime Video, dan punya masih banyak aplikasi yang bisa kalian tampakkan di sini. Serta, untuk bagian input-nya juga lumayan komplit ya. Yang pertama itu ada Home, Channel TV, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, dan Audio Video. TV-nya pun juga sudah support dengan siaran digital. Jadi, kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi untuk mendapatkan siaran nasional atau siaran digitalnya. Untuk bagian settingan, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung saja buka. Di sini dia ada seluruh input, tampilan suara, jaringan internet, akun login, privasi, aplikasi, dan punya masih banyak settingan-settingan lainnya. Bluetooth pun juga sudah tersedia, dengan sistem pun juga di sini sudah komplit, dan penyimpanannya sendiri dia tersedia lagi 11GB. Dan untuk versi Android-nya di sini, kita bisa langsung cek di tentang, dan kita bisa perhatikan di sini, dia sudah menggunakan versi Android terbaru alias Android 11. Oke, jadi itu saja sih untuk fitur-fiturnya yang saya jabarkan ya, di seri Keylet CCL dengan tipe A43C645 ini. Dan terakhir sekarang, kita akan coba tes ya, dengan video game PS5 ya, apakah gambarnya oke atau enggak. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, di sini kita menggunakan game PS5 dari PS5, seperti teman-teman ya, dengan nama game Forbidden ya. Kita bisa lihat, tampilan warnanya kurang lebih seperti ini. Itu mohon maaf ya, ada garis sedikit, itu pantulan cahaya ya. Jadi, terlalu banyak cahaya di toko, makanya kita bisa menghilangkan gambarnya. Jadi, kalian bisa lihat, ini dia untuk kualitas warnanya, ketika kita rekam ya, menggunakan game PS5. Pergerakannya pun juga cukup oke, coba kita percepat ya, ketika ada pertarungan di gamenya, apakah pergerakannya smooth atau enggak. Ini ketika jalan ya, kita bisa lihat media tampilannya. Pergerakannya sangat smooth, teman-teman ya, jadi saya sangat kagum banget, lihat dari TV DCL di seri 643C645 ini, kita bisa lihat. Coba kita percepat lagi. Ketika sudah bertarung, nah ini dia. Terlihat sekali ya pergerakan gambarnya. Nah, kita balik ke demo. Saya back dulu ya. Nah, kita lanjut ya. Ini dia. Warna birunya juga lumayan oke. Mungkin ini rekomendasi buat kalian ya, yang ingin bermain game, menggunakan TV yang cukup compatible lah harganya ya, untuk PS5 ini juga bisa banget sih, saya rasa aja, karena warnanya pun juga lumayan oke lah. Kita bisa lihat, coba kita percepat lagi. Ini dia ketika bertarung. Kita percepat, nah ini dia. keren sekali ya. Wih, pas banget. Wihdih. Oke, jadi segera saya sih, saya rasa untuk penjelasan mengenai TV DCL di seri Gillette-nya, di seri 65C645 ya. Menurut kalian tahu bagus-bagus atau enggak, kalau bisa langsung penuhin di polo komentar. Dan untuk harga dari TV ini, di sekarang itu harganya di kisaran Rp5.599.000 di ukuran 43 S-nya. Oke, jadi segera saya sih, untuk penjelasan mengenai fitur apa saja sih, yang menjadi keunggulan dari TV DCL di seri Gillette-nya, dengan tipe 643C645. Untuk kalian, jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share, hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, artah balik. Sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih.